Selamat sore pemirsa Anda menyaksikan Breaking News Bersama saya Wilson Purba Pemirsa polisi masih terus menyelidiki kasus tragedi sepak bola di Stadion Kanjuruhan Malang, Jawa Timur yang menewaskan 125 orang Sejauh ini karres Malang dicopot dari jabatannya Selain itu, Polri telah memeriksa 20 orang saksi dalam kasus tersebut dan memeriksa 28 personel polisi terkait dugaan pelanggaran kode etik Dan akibat hal ini pemirsa Kapolda, Jawa Timur Irjan Niko Afinta menyampaikan permintaan maaf atas tragedi yang terjadi di Stadion Kanjuruhan Malang, Jawa Timur Kapolda, Jati meminta maaf karena kekurangan pada pengamanan di Laga Pertandingan RMFC versus Persebaya, Surabaya Saya, Sampai Kapolda, itu priyakin dan turut penyesal sekaligus minta maaf di dalam proses pengamanan yang sedang berjalan ada kekurangan ke depan kami akan mengevaluasi bersama-sama dengan pandemi yang belaksana kemudian dengan Presiden Miguel dan PSSI sehingga harapannya pertandingan sepak bola ke depan pertandingan sepak bola yang aman nyaman dan bisa menggerakkan ekonomi dan yang paling terakhir kami mohon doa semoga semua permasalahan ini bisa kita selesaikan bersama-sama ini kota kita ini tempat kita bersama satu rumah ada permasalahan saya yakin bisa diselesaikan oleh orang yang tinggal di rumah tersebut kita semua bersedara langkah-langkah ini selamat menikmati selamat menikmati